Yang saya tomo itu adalah bahwa rencana Prabowo untuk melakukan subsidi pemerintah terhadap pertanian justru akan mematikan ekonomi berbasis pertanian. Bisakah Bapak meyakinkan kita semua ada di sini bahwa masa depan mereka lebih baik di tangan Prabowo? Pak Prabowo itu passionate, beliau itu orangnya relax, beliau orangnya seneng banget mendengar orang lain. Cita ini banyak impor, sudah diprediksi oleh Pak Prabowo dan saya 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena industri pertanian itu tidak dibangun. Industri pertanian itu masih sangat bergantung terhadap kebijakan pangan murah yang ditopang oleh impor. Kita ingin membangkannya sepertanyaan khususnya negara harus hadir. Kita ingin memastikan bahwa ekonomi menjadi tujuan dan fokus kita. Itu yang membuat saya percaya kenapa kita perlu menganggoda yang handal, yang murah dan yang tegas.